Selamat siang teman-teman Ini saya sedang berada di area tambak ya Kembali ke habitat asal saya Sedang ditambak dan ini cocok sekali untuk ngetes cahaya center teman-teman Sebelah sana itu ada gubuk Itu yang nanti akan kita sorot nanti malam ya Jaraknya 500 meter itu Coba kita berdekat Nah itu tuh tuh Nah itu ya ada gubuk atau rumah itu ya Itu jaraknya 500 meter dari tempat saya berdiri sekarang ini Dan nanti malam akan kita sorot pakai center yang akan kita bahas di video ini teman-teman ya Apakah sampai 500 meter sampai sana tuh Apa tidak sorotnya ya teman-teman ya Ini cahaya sama sekali tidak ada kecuali dari sorot center nanti malam ya Karena kanan-kiri Nah karena kanan-kirinya ini Jauh dari peradaban manusia Ini saya betul-betul di tengah hutan ya teman-teman ya Tuh sana itu udah hutan Tuh sana hutan ini sampai dikelilingi hutan ya teman-teman ya Area tambak Nggak ada listrik PLN Semuanya pakai tenaga surya di rumahnya masing-masing Jadi Kalau nanti malam kita Sorot center ke sana itu Betul-betul cahayanya cuma dari center aja teman-teman ya Oke langsung kita ke meja review-nya teman-teman Center apa yang akan kita bahas di video kali ini Baiklah teman-teman Ini center yang akan kita bahas Di kesempatan kali ini Karena teman-teman ada yang request itu untuk harga 150 ribuan bang Tolong dong rekomendasikan Oke Ini center kepala Harga 140 ribu bahkan ya Di bawah 150 ribu Dan ini tipe terbarunya dari Kawachi teman-teman Dia sudah pakai baterai polimer ya Seperti yang kita lihat di gambar ini Centernya itu bodinya tipis teman-teman Dia lebih ringan daripada yang pakai baterai-baterai litium teman-teman ya Oke ini Kawachi tipe LY460A Oke kita perdekat Spesifikasinya seperti ini teman-teman Oke jadi seperti ini spesifikasi yang tertulis di boxnya teman-teman LED-nya pakai 60W Tulisannya seperti itu Hingga 36 jam Ketahanan baterainya Kemudian baterainya kapasitas 8000 mAh Cukup besar ya Dia pakai baterai polimer teman-teman Jadi lebih tipis dan ringan Indikator baterai juga ada Ada 4 mode Terang normal SOS Dan ada dimmernya teman-teman Jadi kita bisa menyesuaikan intensitas cahaya ya teman-teman Kemudian Ada adapter charger Ukurannya 88x71x80mm Kebetulan yang saya pakai ini adalah Cahaya warna putih teman-teman ya Oke Di harga Rp140.000 untuk senter kepala Sorot jarak jauh Kita dapat apa aja teman-teman Oke kita buka ya Nah ini dia Dapat strap Atau Headband Atau apalah Untuk ikat di kepala lah Karena ini senter kepala teman-teman Nah ini ciri khas sekali dari Kawachi Berwarna merah merona Dan ini termasuk tebal teman-teman ya Nah ini ya teman-teman ya Tuh Lalu kita dapat Kepala charger Nah ini chargernya pakai yang seperti ini teman-teman Tipe B atau tipe 8 ini ya teman-teman ya Kita lihat nih ya Lalu outputnya Berapa ini outputnya nih 4,2V 700mA teman-teman Oke lalu ini dapat Ini dia senternya Terbungkus dengan bubble wrap Ini kita masukkan lagi Biar terlihat rapi teman-teman ya Oke kita fokus ke senternya teman-teman Ini dia Senter Kawachi tipe LY460A Harga Rp140.000 Nah ini pakai baterai polimer teman-teman ya Dia terlihat lebih tipis Daripada yang pakai baterai litium Dan kapasitas juga Tidak main-main ya Untuk teman-teman tahu Baterai polimer itu adalah Baterai yang dipakai di HP-HP itu teman-teman ya Makanya HP itu tipis Ya dia pakai baterai polimer Dan sekarang Kawachi juga ada yang pakai Baterai polimer teman-teman Ini motifnya Motif kayu dan doff dia ya Dia nggak glossy yang mengkilau-mengkilau itu tidak Ini Doff Dan warna-warna seperti ini Tidak bekas di jari Cakep warnanya cakep Dan ini untuk Mangkok reflektor dengan Baterai ini gandeng teman-teman Tuh gandeng jadi satu Untuk penyesuaian arah cahaya Kita bisa seperti ini Nah sebelah sini Nah ini ringan teman-teman ya Ini ringan Saya punya timbangan Coba saya timbang dulu teman-teman ya Saya siapkan timbangan dulu Oke ini sudah Saya siapkan timbangannya teman-teman Nah kita fokuskan dulu Nah Nah seperti ini teman-teman ya Kita nyalakan Biar kita tahu Seberapa sih beratnya Center yang katanya ringan Pakai baterai polimer ini teman-teman Oke kita timbang disini Oh masih min 3 ini Harusnya 0 0 dulu Nah Setelah itu kita taruh disini Dan beratnya hanya 172 gram teman-teman Hanya 172 gram Ini cukup ringan teman-teman ya Tidak berat Disini terdapat Indikator baterai teman-teman Sekaligus tombol ya Jadi Indikator baterainya itu disini Sekaligus tombol Ini jadi kalau kita pencet Kita nyalakan Nanti ini menyala warna biru Tandanya Dia terisi 100% Jadi kalau dia udah merah Bergedip Tandanya Kita harus segera mengisi Karena baterainya Di bawah 30% Ini kalau bergedip Warna merah teman-teman ya Kemudian ini untuk Pengecasannya Dia tertutup dengan karet Tepel karetnya teman-teman ya Tepel karetnya ya Dan Seperti itu Untuk Chargernya Oke ini ada Empuk-empuknya Buat di Kepala Biar tidak lecet Teman-teman Kepalanya ya Dan sebelah sini ada Spesifikasi yang tertulis Seperti itu LED-nya seperti apa LED-nya kita lihat Seperti ini LED-nya Ya teman-teman yang lebih tahu Tentang LED Center Bisa komen di bawah ya Apa nama LED ini Oke Lalu untuk lensanya Lensanya ini masih menggunakan Mika tebal teman-teman ya Jadi dia belum kaca Tapi gak usah khawatir Dengan lecet Karena kalau kita pakai Mika tebal seperti ini Kita bisa pakai Anti-gores Teman-teman ya Anti-goresnya itu Yang biasa dipakai di helm Atau sepion mobil Sudah pernah saya Bikin videonya juga Silahkan teman-teman Cek sebelah sini nih Ada video untuk Penambahan anti-gores ini ya Sekaligus anti-nempel-nempel air Jadi airnya gak nempel Kalau udah kita kasih anti-goresnya Teman-teman ya Oke lanjut Kita tes cahayanya teman-teman ya Di sini Di sini dulu Baru kita nanti ke tempat Yang tadi saya tunjukkan Untuk mode pertama Seperti ini Kita mantikan dulu Lampunya ya Biar kelihatan Lebih jelas Oke mode pertama Seperti ini teman-teman Nah mode pertama Seperti ini Dan di tombolnya Dia menyala Karena ini merangkap Sekaligus untuk Indikator baterai teman-teman ya Nih Biru artinya dia masih Baterainya masih Terisi penuh Dan nanti Kalau ini Sudah merah Warnanya Berarti dia Sudah di bawah 30% Segera di charge lagi ya Teman-teman ya Untuk mode kedua Seperti ini Nah dia lebih redup Mode ketiga Ada Kedip Dan mati teman-teman Lalu ada dimurnya katanya Oke kita buktikan Dimurnya ya Kita nyalakan Di mode pertama Atau mode kedua Sama aja Kemudian kita tekan Kita tahan Apa yang terjadi Dia akan meredup Teman-teman ya Nah dia akan meredup Dan Kita tekan Kita tahan lagi Dia akan Terang Sampai mentok terang Nah yang dimaksud Disini tahan 30 jam Teman-teman Nah ini kan Tahan 36 jam Disini Tertulisnya ya Tertulis Tahan hingga 36 jam Ini di mode Yang seperti ini Teman-teman Mode Redupnya Set Mentok redup Nah Mode seperti ini Dia bisa tahan Selama 36 jam Karena Di beberapa Merek lain Juga termasuk Kawachi juga Sudah pernah Saya tes ya Teman-teman ya Videonya Cek disini Untuk ketahanan Yang tertulis 30 jam itu Ternyata saya Cek di mode Dimmer paling redup Memang dia Tahan 30 jam Teman-teman ya Oke Untuk cahaya Di malam hari Seperti apa Langsung kita Ke tempat Yang tadi Teman-teman ya Ya teman-teman Ini Senter yang Akan kita Tes cahayanya ya Senter Kawachi Tipe LY 460A Dan akan kita Sorot ke Arah sana Nah Ini arah yang Tadi saya Tunjukkan ya 500 meter Arah ke Gubuk Yang ada Di seberang sana Kita Sorot Set Kemana tadi Gubuknya ya Nah itu dia Tuh ya Teman-teman ya Kelihatan nggak Saya coba Per dekat ya Mudah-mudahan Kelihatan di kamera Nah itu Kelihatan ya Nah itu Tuh Kelihatan ya Itu gubuknya itu Yang tadi Kita Tunjukkan di Sore hari tadi Jarak 500 meter Tuh Gubuk itu Masih kelihatan Rumah itu ya Kalau kita Perjauh seperti ini Jauhnya tuh Jaraknya tuh Tuh Jauh sekali ya 500 meter Tuh Masih sangat Kelihatan jelas Kalau kita Sorot ke air Seperti ini nih Cahayanya Tuh Ini Ini tanpa Dibuat-buat ya Teman-teman ya Tuh Betul-betul Jarak 500 meter tuh Yang tadi Temat yang tadi Kita tunjukkan Di siang hari tadi Masih terlihat tuh ya Sekali lagi Kita per dekat Biar kelihatan Jelas Tuh Gubuknya tuh Krundi per dekat Seperti itu Terlihat ya Tuh rumahnya ya Tuh Oke Jadi Cahayanya Seperti itu teman-teman Bagus sekali Oke Jadi seperti itu Contoh cahaya Sorot Center Di harga 140 ribuan Ini teman-teman Jadi Untuk di harga 140 ribu Ini cukup Rekomendasi lah Buat teman-teman Yang mau cari Center Untuk Center kepala Sorot Jarak jauh teman-teman ya Dia baterainya Sudah polimer Kapasitasnya juga Cukup besar Dan cahayanya Juga cukup jauh Tadi kita lihat 500 meter Masih kelihatan jelas Untuk teman-teman Yang cari Center di bawah 150 ribu Untuk Center kepala Sorot Jarak jauh Ini rekomendasi Dari saya teman-teman Ada cahaya kuning Ada cahaya putih juga Silahkan pilih Sesuaikan dengan Kebutuhan Oke Untuk link pembelian Saya sertakan di kolom Deskripsi Silahkan di cek Link pembelian Center ini Terima kasih sudah menonton Salam sukses Salam satu cahaya Terima kasih sudah menonton